Padaftaran Panitia Pengawas Pemilu, Panwaslu Tingkat Desa Kelurahan di sejumlah kecamatan dibuka sejak 14 hingga 19 Januari 2023 hari ini. Untuk itu, Bawaslu Kecamatan Tirta mengajak masyarakat setempat terlibat menjadi Panwaslu Tingkat Desa Kelurahan atau PDK. Dari 19 kecamatan di Kabupaten Pekalongan hingga Rabu 18 Januari 2023, Panwas Cam Tirta sudah menerima 17 berkas pendaftar Panwas Desa Kelurahan PDK. Meski jumlah tersebut sudah melebihi jumlah kebutuhan PDK di kecamatan Tirta yaitu 16 orang, namun kepesertaan perempuan dinilai masih minim karena pendaftar yang sudah melengkapi berkas didominasi laki-laki. Jadi kecamatan Tirta ini, mari jangan khawatir ya bahwa pemilu ini memang berbeda dengan pemilu yang kemarin yang menurut kata orang-orang itu lebih rumit. Tapi jangan khawatir, kita punya beberapa strategi lah ya untuk intake dan sebagainya nanti kita akan ada banyak itu. Jadi ayo mendaftar di pengawas desa di seluruh desa kecamatan Tirta. Panwas Cam berharap masyarakat turut serta menjadi bagian penyelenggara pemilu, khususnya pengawas desa atau kelurahan. Dari Kabupaten Pekalongan, Teddy mengabarkan.